Saya ingin gambar sepatu buat Mas Robert sama Mbak Iren Ini beneran ya digambar? Enggak, bercanda Ini kehormatan loh, ini bener-bener kehormatan Sepatu digambar oleh Ronald Aprian Berarti ini, sepatu ini, kalau dilukis menjadi sebuah lukisan Ini harganya 200-400 juta Maybe more Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hai subs, apa kabar? Gue punya satu kisah, kisah yang sangat luar biasa Gue punya satu sepatu Dan sepatu ini hanya ada satu di dunia yang seperti ini Gue rasa sepatu ini juga tidak mudah didapatkan Nah sepatu apa itu? Ini adalah sepatunya Ini adalah sepatu yang hanya ada satu di dunia Karena dilukis oleh sahabat gue Seorang pelukis ternama Karena yang sudah keliling dunia Namanya adalah Ronald Aprian Tidak hanya gue, Iren juga Sepatu sepasang ini Ada pasangannya juga, kalian bisa lihat Sepatu pasangan ini memang khusus dilukis untuk gue dan juga Iren Ini lebih dari sebuah sepatu Ini adalah lambang persahabatan Gue yakin harganya bisa ratusan juta rupiah Karena lelang dari lukisan dia juga mencapai ratusan juta rupiah Kisah yang luar biasa ini Akan gue ceritakan Karena terjadi di Yogyakarta tahun 2019 Kita lihat ini Kita lihat ini RONAL RONAL Yang cetuk putih itu, yang tinggi itu Oh, tembok putih sana Yang ada lampunya itu loh Oh, iya, duduk sana Oh, iya, makasih ya Terima kasih ya Dia bilang tadi tembok putih Iya Mana tembok putih yang ini? Itu tembok putih tuh Iya Kesitu, kesitu kalian Kesitu, kesitu tembok putih Kesitu, kesitu, kesitu Kesitu Kenapa disini kok? Boleh kuburan Iya kok malah kuburan Nah ini kalau kuburan gimana sih? Nah ini kali Oh iya Bener nih rumahnya nih Iya Ya ampun Ayo taruh dulu Lepannya dulu ya Iya Wah, sepatu kamu gimana kalau kotor? Oh, sepoto aku ya? Bentar ya, ini standartnya mana sih? Oh, di sini. Nih. Oh, iya ya. Sepoto aku biar nggak kotor ya. Bentar ya. Nah, setelah enak. Sepoto aku biar nggak kotor, aku ini deh. Aku jangan lupa semprot dulu. Bentar ya. Aku bawa-bawa aja. Iya, aku selalu bawa ini lagi kemana-mana biar nggak kotor. Nih, kalau gini aku semprot dulu nih, sayang. Nah, ini kan ada debu, nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh jangan sampai nanti kena air, netes. Mau tau nggak kenapa? Karena kita kan mau lihat galerinya. Iya. Iya kan? Hai, saps. Saps, 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 saps. Pertama kali gue nggak akan mengajak kalian untuk vlog pertama di luar Jakarta. Kali ini gue akan mengajak kalian ke Yogyakarta. Jadi kita suka banget sama seorang pelukis. Iya kan, sayang? Namanya adalah Ronald Aprian. Nah, kita cari tuh di wilayah sini. Wilayahnya nggak kita sebutin ya. Soalnya banyak fans-nya. Iya kan, sayang? Iya, semuanya tahu. Nah, kita sekarang dipanggil loh sebenarnya. Ke sini, karena katanya kita mau dikasih surprise. Surprise apa ya? Apa ya? Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat dulu. Assalamualaikum. Ini benar kan rumahnya? Nanti diusir lagi gitu. Coba kamu ngintip nih. Benar nggak rumah? Coba. Ya. Kita lihat di sini rumahnya. Oh iya benar. Hai mas. Halo. My brother. Mas Ronald. Ayo mas. Kalau ngedatang dulu di rumahnya. Oh ini lucu banget. Eh ada lampu merah. Bentar, lampunya lagi apa sekarang? Lampunya lagi lampu kuning. Lampu kuning? Oke. Peringatan. Jadi kita berhenti dulu di sini? Oke berhenti dulu di sini. Berarti ada apa coba rumahnya di sini? Rumahnya ini idenya dari jalan. Iya. Pinggir jalan. Oh iya loh. Tuh lihat tuh. Ada garis pembatas. Ada garis. Terus ada zebra cross. Ada zebra cross. Mana zebra cross. Oh iya. Coba kamu. Coba jangan. Seperti Beatles itu loh. Oh seperti Beatles. Oh ini dia nih Mbak Yoka. Eh ini siapa namanya nak? Tiga. Tiga? Oh pasti karena anak pertama ya? Namanya Tiga. Iya banget ini. Ya ini aja. Di sana. Iya ya ya. Apa mah? Om. Om. Say dadah dong. Dadah. Bye. Terus. Mana lagi nih? Dulu awalnya kita beli pahang ini dulu. Ada kuburan. Jadi. Lah ini ada kuburan? Ada kuburan. Nanti bisa di shoot nanti. Oh iya? Kebenaran ini lagi ada sedikit renovasi. Tadi kita nyasarkan kuburan. Tapi gak apa-apa kan? Kembali ya. Gak tinggal. Bener bener bener. Masih napak kan? Mas Renat napak kan? Kakinya napak kan? Iya iya napak. Jadi kuburan itu. Awalnya kan orang banyak takut. Terus. Kita malah mikirnya kuburan itu sepertinya. Inspirasi sebenarnya dalam hidup. Iya. Bahwa. Suatu hari kita akan. Kesana. Pasti. Oh. Yes. Iya kan? Eh Mas. Aku sama Iren dipanggil dari Jakarta. Iya. Mau diapain sih disini? Saya ada sesuatu. Apa? Yang lagi saya siapkan. Saya ingin gambar sepatu. Buat Mas Robert sama Mbak Iren. Beneran? Iya dong. Sepatu? Bener. Sepatu. Mari kita lihat. Oke. Iya. Iya kita naik atas. Kenapa sih Mas mau gambarin saya sepatu? Iya. Karena sepatu juga sesuatu yang selalu dilihat. Iya. Dipakai terus setiap hari bisa dilihat, dinikmatin. Iya. Saya merasa itu hal yang pribadi. Betul. Buat seseorang. Betul. Dan saya ingin memberikan sesuatu yang pribadi itu dari saya buat mereka juga. Dalam sepatu. Buat mereka tuh buat? Mereka yang spesial. Iya. Saya maksudnya? Iya dong. Iya. Gitu. Pertama kali jual lukisan harganya berapa? 500 ribu. 500 ribu. Itu dari teman yang beli. Itu kanvas. Waktu itu kertas. Kertas. Terus ada juga yang kanvas yang harganya 2 juta. 2 juta. Kanvas 2 juta mulainya ya. Sekarang berapa Mas Ayu? Paling mahal. Paling mahal ada 300. Nah ini dulu Mas. Jadi gini. Itulah sepatunya. Ini beneran ya digambar? Enggak. Bercanda. Iya lah. Aku. Ini kehormatan loh. Ini bener-bener kehormatan. Sepatu digambar oleh Rolata Priyan. Ya ampun. Jadi Mas Merlo mau gambar apa sekarang? Udah ketemu belum ide-nya apa? Untuk yang sementara, aku masih konsisten dari awal ingin gambar kamera. Pengen gambar kamera? Kenapa lo? Pengen gambar kamera? Ada satu sahabatku yang tiap hari disenterin kamera. Aku kebayang aja kalau orangnya nyebelin kayak... Ya enggak dong. Kayaknya cukup keren banget. Artis. Ini apa? Ganteng. Pasti bukan saya. Sejak kapan Mas Ronald tahu Mas Ronald akan menjadi seorang pelukis? Ada kepercayaan yang begitu kuat di dalam hati ketika saya melihat istri tertidur, anak tertidur. Pada saat itu kondisi memang bisa dikatakan sangat sulit. Sesulit apa sih waktu itu? Ya makanya kita masih bergantung dengan mertua, terus bisa beli susu kadang-kadang dikasih juga sama bapak, sama ibu gitu. Ya artinya tidak ada sandaran ekonomi yang secara pasti dalam kehidupan kami. Berapa dulu Mas? Pada saat susah, uang di karton itu berapa? Tidak menentu. Tidak jelas. Berapa yang banyak deh? 3 juta, 2 juta. Untuk sebulan? Untuk satu bulan. Tiap hari? Tiap hari itu kita harus shape buat beli susu, beli pampers, beli obat, dan lain-lain. Mungkin materi bukan ukurannya, tapi setidaknya mereka bisa makan dengan baik, minum dengan baik, tinggal pun di tempat yang baik. Saya bingung aja gitu dari seorang pelukis jalanan yang karyanya dibayar dengan rasa kasihan. Mungkin 500 ribu tuh kasihan kali Mas ya? Kasihan dan dengan meminta ya, dengan minta tolong. Gimana dulu? Tolonglah beli gitu Mas? Iya, tolonglah beli. Sampai setengah mengeris. Saya sakit, ada juga pada saat istri saya mau dioperasi, tapi ketika persoalan ini ada, yang bisa membantu saya pada saat itu hanyalah karya saya. Kamu kan yang berkenalian aku ke karyanya Mas Ronald, kamu kenapa suka? Aku suka karena karakternya kuat sekali lagi dan unik dan juga selalu yang temanya happy, yang bikin kita senang kalau kita lihat. Benar sih, jadi pelukis itu kan susah. Mas Ronald ini termasuk yang sangat beruntung dan memang karena selain talenta ya Mas, selain talenta luar biasa karya pelukisnya, tapi juga beruntung, juga baik gitu ya Mas ya. Tapi kan banyak pelukis kesana yang udah ngelukis siang malem, pagi sore, itu kan nggak terkena-terkena gitu Mas ya. Tapi kalau Mas Ronald ini pernah nggak sih kepikiran untuk ya udahlah karya saya cuma 500 ribu, bayangin 500 ribu jualnya nggak sebulan sekali ya? Disenangin orang aja udah senang Mas, itu udah nggak ada nilainya sebenarnya, hanya karena keadaan dan kondisi yang memang sangat sulit. Menuntut saya harus itu ada nilainya, jadi ketika orang kasih sesuatu, kasih uang yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan persoalan itu, bahwa saya udah bonus yang tidak terhingga. Oh, betul. Iya, iya. Ada kekuatan yang di dalam hati saya mengatakan bahwa kamu nggak boleh menyerah. Siapa yang, siapa yang bilangin? Mas udahlah, menyelesaikan saja, jadi seniman. Banyak, seseorang, teman, saudara, keluarga, istri. Istri nggak? Istri nggak? Tapi kita harus selalu bahagia, kita mencoba menanamkan kebahagiaan itu setiap hari, dengan kekurangan, dengan segala percobaan itu. Bahwa kita merasa selalu beruntung, bahwa kita masih bisa makan, bahwa kita masih bisa hidup hari ini. Masih sama-sama ya. Masih sama-sama, itu juga menjadi sebuah anugerah. Iya, iya. Jadi kaya aja bisa berantem, miskin juga bisa berantem. Bisa. Tapi miskin juga bisa bahagia. Iya. Apalagi kalau kaya. Iya. Lebih bahagia. Dan sekarang, udah mencapai ini berdarah-darah, itu berdarahnya bukan darah satu orang. Darah lima orang. Mas Ronald istri tiga anaknya berdarah-darah. Iya. Dijiplak bagian orang. It's okay. It's okay. Marah nggak mas kalau ada yang kemudian mencoba-coba melukis menjadi seperti kronat-ronatan gitu? Bangga. Ini karena bagian kecil dari hidup saya itu bisa menjadi inspirasi buat dia. Karena memang semua orang bisa hidup sebenarnya. Tapi untuk menjadi seperti ini, orang tidak akan pernah bisa menjadi Ronald. Kok bisa sih orang yang tidak tahu diri saya, tidak tahu dalam hati saya seperti apa, ketika saya ekspresikan dalam bentuk gambar, mereka suka. Kok bisa sih? Itu pertanyaan yang selalu ada di dalam pikiran saya. Hingga hari ini, ketika banyak orang yang ingin koleksi karya saya, kadang-kadang saya masih bertanya, apa sih yang menarik dari semua ini? Ah, benar. Apa sih yang membuat seorang seniman itu dihargai karyanya sehingga mendapatkan apresiasi berbentuk uang, jadi karya itu mahal dan terkenal? Menurut saya, sebenarnya semua orang ingin melihat bagaimana seniman itu bisa memperjuangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin sampaikan. Jadi ketika seniman hanya menjadi bagian dari hal-hal yang hari ini suka banyak sekali imitatif, kopi dan lain-lain, dia hanya menjadi pikiran, hanya menjadi pendamping seperti itu. Berarti ini, sepatu ini kalau dilukis menjadi sebuah lukisan, ini harganya 200-400 juta. Mungkin lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Berarti lebih dari 400 juta ini? Ya, karena waktu gambarnya pakai hati, pakai sayang, pakai persahabatan, apa yang mau ngasih anda? Sebenarnya Mas Ronald ini kasih gua tabungan untuk anak-anak gua sekolah. Karena ini bener-bener yang atasnya gitu. Sebenarnya yang Mas Ronald berikan ke adalah asuransi saya. Nggak, tapi kalau asuransi kan dijual sampai kapanpun. Saya, gua dan Iren itu akan simpan ini menjadi barang kenang-kenangan. Nesaps, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian, scan barcode ini, ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Hai guys, jadi kemarin gua sudah nemenin Mas Ronald untuk melukis sepatu. Tapi Mas Ronald ini punya karakter, bahwa kalo melukis sepatu, nggak boleh diganggu. Kalo dia lagi in the zone, tidak ada boleh. Tidak ada satu orang pun yang boleh untuk ganggu, ngajak ngomong, atau bercandain. Nah, gua sekarang di hari kedua di Yogyakarta. Sekarang tuh gua mesti nunggu di depan studio-nya Mas Ronald. Karena kalo dia lagi gambar tuh dia harus punya sesuatu zona gitu loh, yang zona 80 lah. Yang bener-bener buat dia tuh nyaman dengan musiknya, dengan segera pikiran-pikirannya juga ilham-ilham ya. Tapi gua mau paksa masuk nih, karena suku pelangga-pelangga juga di depan main sama kucing. Coba ya, kita masuk ke dalam ya. Nih kalo keliatan dari sini nih, gua kasih liat nih. Masa gua nunggu di sini. Baer, ikutan gambar boleh ya? Boleh. Oke, oke. Oke. Sepatu gua ketumpan. Sepatu gua ketumpan. Sepatu gua ketumpan. Sepatu gua ketumpan chat. Sepatu gua ketumpan chat. Sepatu gua ketumpan chat. Oke, oke. Eh, mari. aduh 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 jatuh jatuh beneran jatuh beneran oke guys waktu gue kembancet ini bahaya banget ini apa ya? jadi beneran ini guys guys waktu gue kembancet urusan ini ga bohong ini easy gue ini coba coba goke udah untung ilang untung aja gini semprot ilang maaf ya gangguan sampe pada keluar semua oh guys tadi lu liat kan sekarang tuh tadi tuh cairan minyaknya jatuh untungnya kan udah gue lapis jadinya langsung cairan minyaknya itu jatuh tapi ada 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 cairan yang masih belum tumpah gue siram air beres gak keliatan wuff gimana luar biasa kan kisah dari sahabat gue bukan hanya mengenai lo sepatu ini bukan hanya mengenai lukisan dia mengenai harga lukisannya mengenai kesuksesan dia sekarang tapi gue ingin membagikan kisah mengenai perjuang seseorang dimana pada saat belum terkenal tidak diakui terhimpit masalah ekonomi tapi dia percaya bahwa tujuan hidupnya dan juga panggilan hidupnya adalah menjadi seorang pelukis menjadi seorang seniman yang memberikan unsur kebahagiaan dalam dunia ini melalui lukisan-lukisannya ataupun juga melalui karya seninya bagi yang merasa struggle bagi yang merasa sedang terhimpit masalah ekonomi bagi yang merasa mau menyerah dengan talenta kalian dengan yang kalian rasa panggilan hidup kalian jangan menyerah karena gue percaya proses tidak akan mengkhianati hasil kerja keras pasti akan dibayar dan originalitas serta authenticity tidak akan dapat ditiru bagi yang belum sukses terus selalu kerja keras karena it's only a matter of time ayo tinggal kembali waktunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati